Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadi ala wala'an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna sayyidana muhammadin abduh wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Kali ini kita berziarah ke makam syekh Abdullah Ash'ari Atau sunan bejagung lor di desa bejagung kecamatan semanding kabupaten tuban jawa timur Nama aslinya yakni sayyid Abdullah Ash'ari Ada pula yang menyebutnya syarif Ash'ari Baytowi Namun lebih dikenal dengan sebutan sunan bejagung lor Bah Ash'ari adalah adik syekh maulana ibrahim as morokondi Yang keduanya merupakan putra jamaluddin al-husayni atau sayyid jumadil guproh Oleh ayahnya dia ditugaskan untuk berdakwah di daerah kabupaten tuban Diberikan tanah perdikan atau kemerdekaan oleh Raja Majapahit Di sebuah daerah pegunungan yang saat ini bernama desa bejagung di kecamatan semanding Di daerah inilah syekh maulana Abdullah Ash'ari mendirikan sebuah tempat untuk berdakwah Nama desa bejagung diambil saat sunan bejagung lor mengisi buah mojo dengan air yang agung atau banyak Air dalam mojo yang kecil itu tidak habis diminum orang banyak Sayyid Abdullah Ash'ari atau sunan bejagung lor ini berputra tiga orang Yang pertama Syekh Abdurrahim atau sunan pocok Dua Nyai Fa'ikoh atau istri pangeran penghulu Atau Syekh Hashim Amaluddin atau sunan bejagung kedua Yang ketiga Syekh Afandi atau sunan waruju Makamnya di belakang pengimaman masjid bejagung Kemudian keturunan sunan bejagung yaitu sunan merwot yang makamnya di desa bejagung kecamatan semanding kabupaten tuban Pangeran Singonegoro makamnya di bongkok desa cetak kecamatan montong tuban Pangeran Banteng Plontang makamnya di atas bukit desa dagangan kecamatan parengan kabupaten tuban Syekh Ahmad Mutammakin makamnya di desa Kajen kecamatan tayu kabupaten padi Kemudian Syekh Mohyidin makamnya di desa Laju Kidul kecamatan singgahan kabupaten tuban Syekh Abdullah Ash'ari atau sunan bejagung lor punya kisah menarik yang berkembang di tengah masyarakat sampai sekarang Terutama masyarakat yang berada di desa bejagung kecamatan semanding kabupaten tuban Yakni sang waliullah pernah terlibat pertarungan heroik melawan patih gajah mada Pada suatu waktu kerajaan Majapahit mengirimkan pasukan gajah dari Majapahit yang dipimpin patih gajah mada Untuk menyerang pada epokan sunan bejagung Namun dengan kesaktian yang dimiliki kanjang sunan akhirnya pasukan gajah tersebut bisa disabde menjadi batu Tempat berupanya pasukan gajah menjadi batu Sekarang lebih dikenal dengan sebutan watu gajah atau gajah batu Adu kesaktian tinggi antara gajah mada dan sunan bejagung berlanjut Gajah mada mengoyak pohon kelapa hingga buahnya berjatuhan untuk diminum Tetapi kanjang sunan dengan santai justru melambai dan pohon kelapa tersebut seolah patuh sehingga melengkung hingga ujung pohon sampai ke tanah Sunan bejagung kemudian memetik satu buahnya dan memberikan kepada gajah mada untuk diminum Gajah mada menantang kanjang sunan mengambil ikan di laut dalam kondisi hidup Dengan kesaktian yang dimiliki gajah mada menggunakan ilmunya untuk mendapatkan ikan Tapi yang dia dapat adalah ikan mati Tetapi sunan bejagung lor bisa mengambil ikan hanya bermodal daun waru dan timba yang berisi air sehingga ikan tetap hidup sampai di darat Usai kalah melawan kanjang sunan Akhirnya dia harus angkat kaki kembali ke kerajaan tanpa hasil membawa putra raja hayam muruk Gajah mada harus kembali ke kerajaannya karena kalah dengan kanjang sunan bejagung Di area makam sunan bejagung lor juga terdapat sumur gemuling peninggalan sunan bejagung Dipercaya air sumur tersebut membawa karomah atau khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit Dinamai sumur gemuling karena untuk menimba airnya dengan dasar sumur yang sangat dalam Sekitar 35 meter harus dengan menggulingkan roda kayu yang sudah dilengkapi dengan tali dan timba Air dari sumur ini dipercaya oleh warga setempat dan peziarah berkhasiat untuk menyembuhkan beragam penyakit Terutama penyakit kulit karena itu banyak warga yang menggunakan air sumur itu untuk berbagai keperluan Konon santri-santri mbah bejagung sakit kulit yang tidak kunjung sembuh Kemudian beliau menyuruh santrinya untuk menancapkan tongkat di tanah yang berbunyi bloom Kemudian ditancapkan Alhamdulillah keluar airnya dan dipakai mandi semua santri hingga penyakit hilang semua Wallahu a'lam Demikian sekilas tentang sejarah Syekh Abdullah Ash'ari atau Sunan Bejagung Lor Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l mu'afiq ila ku'ami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton